Hunter merupakan sub-brand dari Huawei yang kini sudah memanage brandnya sendiri dan kerap mengeluarkan seri-seri smartphone yang menurut gue lebih worth it harganya ketimbang brand Huawei-nya sendiri. Di Indonesia, Hunter baru memulai debutnya bulan kemarin dengan mengeluarkan 3 seri yaitu Hunter 9 Lite, Hunter 7X, dan alternate flagship mereka yaitu V10 hanya seharga 7,2 jutaan aja. Gak cukup sampai disitu, saking gencarnya Hunter, mereka berani memasukkan lagi flagship terbaru mereka di 2018 yaitu Hunter 10. Smartphone AI ini baru aja rilis global di London 15 Mei kemarin. Dan di acara launch itu, Indonesia menjadi salah satu negara dari belasan negara lain yang akan menjual Hunter 10. Hal ini dipertegas lagi ketika pagi tadi, tanggal 16 Mei 2018, gue buka websitenya Hunter Indonesia. Dan ternyata, di halaman depan sudah terpampang HP cantik berfitur AI ini. Luar biasa dan cukup mengejutkan, mengingat Hunter Indonesia juga baru saja akan mengedarkan V10 yang notabene punya spek mirip-mirip Hunter 10. Maka nantinya di pasar Indonesia akan ada 2 HP flagship alternatif keluaran Hunter, yaitu V10 dan Hunter 10. Nah, halo Nets, ketemu lagi sama gue Alis Hodik dan selamat datang di rubrik Om Gadget. Karena gue udah penasaran banget pengen nyobain si Hunter 10, bahkan sebelum si Hunter 10 ini rilis resmi di Indonesia, ya akhirnya gue beli dulu Hunter 10 yang versi China. Jadi, Hunter yang pas launch di London kemarin tuh ada 2 versi. Yang pertama, versi ROM 64GB, harganya itu 399 Euro atau 6,6 jutaan kalau di kurs. Kemudian, ada juga versi 128GB, itu harganya 450 Euro atau 7,5 jutaan kalau dirupiahkan. Dan semoga saja ketika HP ini nanti dikeluarin di Indonesia, harganya nggak jauh dari sekitar 6,5 jutaan, supaya persaingan di kelas 6 jutaan tuh jadi makin seru gitu. Dimana udah ada flagship di kelas harga segitu, yaitu Nokia 8 yang kayaknya masih kurang cukup bersinar di Indonesia. Nah, daripada panjang lebar, mending langsung aja kita unboxing si Hunter 10 ini dan seperti apa kehebatan-kehebatannya. Tapi sebelumnya, selalu gue ingetin, jangan lupa subscribe dulu. Klik tombol subscribe di bawah ini. Kalau udah, yuk kita lanjut. Geser! So, inilah dia si Hunter 10 atau Hunter 10. Dan yang gue beli ini adalah versi China. Jadi, tulisannya China semua. Dan ini versi RAM 6GB dan ROM 64GB. Di atasnya ini ada yang versi ROM 128GB dengan RAM yang sama. Dan warna yang gue pilih, phantom green. Atau hijau yang nanti akan jadi bungulon keungguan gitu. So, Desain kotaknya simple banget dan langsung aja kita unboxing. Di kotak penjualannya ada si Hunter 10-nya. Di dalamnya ada simpry ejector. Kemudian di dalam kardus ini ada buku quit wait. I am honor. I am 2. Ya, bahasanya China semua. Ya, gitu lah. Kemudian ada buku manual. Yang bahasanya juga China. Dan ini juga masih manual. Wih, ternyata masih ada logo Huawei di Hunter ya. Next, gue bakal dapetin softcase. Terus, di dalamnya juga ada kepala charger yang colokannya masih begini. Ini outputnya sampai 5V 4,5A. Karena memang Hunter 10 ini mendukung fitur Hunter Supercharge. Yang katanya setengah jam bisa terisi 50%. Ada kabel data USB Type-C. Sudah Type-C. Dan gak ada lagi. Gak ada headset. Kayak kotaknya Xiaomi ya. Sederhana. Oh iya. Ini versi Cina ya. Bukan versi global. Jadi kemungkinan yang nanti beredar di Indonesia itu. Akan berbeda isinya dengan yang ini. Tetapi paling biasanya cuma berbeda di chargernya doang sih. Kemungkinan yang lain-lainnya sih sama aja. Dan ini dia si Hunter 10-nya. Cukup kecil ya. Wih, udah nyala aja. Kita kletek dulu aja kali ya. Gimana? Yang bisa jadi pertimbangan lu buat beli hape ini adalah. Pertama. Performa tinggi kelas flagship. Dengan memakai CPU Kirin 970 sebagai otaknya, maka hape ini sama seperti Huawei Mate 10 dan Huawei P20 Pro yang berharga belasan juta. Kirin 970 udah punya prosesor AI tersendiri yang dinamai NPU atau Neuron Processing Unit. Walhasil, dalam penggunaan jangka panjang akan sangat asyik ketika si AI sudah menyesuaikan diri dengan kebiasaan lu memakai hape. Selain itu, RAM-nya 6GB dan ROM-nya 64GB. Juga udah memenuhi standar sebagai hape kelas atas, namun ini harganya menurut gue sangat-sangat terjangkau. Namun, sayangnya nggak ada slot penambahan memori eksternal microSD. Alasan kedua, desainnya mungil dan cantik. Berkat layarnya yang mengadopsi rasio 19 banding 9, maka ukuran keseluruhan bodinya sangat kecil dan compact, pas dikantongin dan bisa dioperasiin satu tangan aja. Layarnya jenis IPS beresolusi Full HD+, dengan bentang 5,8 inch, punya notch di bagian atas layaknya hape kekinian. Tapi, notch-nya bisa disembunyikan pakai fitur bawaannya. Nah, kalau begini kan jadi mirip Galaxy A8 ya. Sementara bagian belakangnya sangat cantik dan mewah, terbuat dari kaca seperti kebanyakan fleksip lainnya. Namun, ini menggunakan kaca teknologi khusus yang dinamai Honor sebagai Aurora Glass, di mana warna Phantom Green yang gue pilih ini bisa berubah dari warna hijau ke ungu, tergantung dari sudut pandang lo liatnya. Pokoknya keren deh, nggak kalah sama warna Twilight-nya Huawei P20 Pro yang harganya 12 jutaan itu. Alasan ketiga, yaitu kamera depan dan belakangnya udah didukung AI atau Artificial Intelligence. Jadi, ini tuh kamera belakangnya bisa ngenalin 500 jenis objek dan bisa mengoptimalkannya berdasarkan 22 kategori skenery yang berbeda. Kayak manusia, hewan, pohon, gedaunan, langit biru, bangunan, dan lain-lain. Jadi, lo yang nggak pro motret juga bisa bikin foto bagus karena otomatis si AI-nya bikin foto lo jadi bagus sesuai kategorinya. Selain itu, dual kameranya juga bisa hasilin foto bokeh yang sekelas pro. Juga bisa hasilin foto hitam putih yang dramatis berkat lensa monochrome 24MP-nya. Nah, sedangkan kamera depannya punya resolusi jumbo 24MP. AI-nya bisa hasilin bokeh. Bahkan bisa bikin foto studio lighting kayak di iPhone X. Luar biasa, bukan? Fitur kamera yang berlimpah ini udah pasti gue harus oprek lagi ya buat di video review nanti. Jadi, tungguin aja hasil foto-fotonya juga di IG gue nanti. Follow ya, at Alusodik. Alasan keempat, ya namanya juga flagship. Jadi, sensornya menurut gue lengkap banget. Ada gyroscope, kompas, NFC, bahkan infrared masih ada. Ada juga fingerprint yang pake teknologi underglass ultrasonic yang diklaim lebih cepat. Alasan terakhir, ya seperti dibilang di awal, harganya murah dibanding flagship dari brand lain. Desain mewah, kekinian, dan performanya kelas atas diperkirakan dijual di bawah 7 juta aja. Jadi, gak sabar banget deh gue untuk nunggu rilisnya di Indonesia. Kalau sekarang-sekarang rilis, maka saingannya pasti Nokia 8, LG G6, atau Samsung A8 2018. Yang notabene menurut gue spesifikasinya masih di bawah Honor 10 ini. Oke? Sekian aja unboxing dan sedikit hands-on Honor 10. Gue yakin jika bisa beredar di Indonesia dengan harga 6 jutaan, akan mampu bisa menggoyah HP flagship lain karena performanya boleh diadu. Jika persaingan kelas flagship gak melulu diisi Samsung dan Apple, maka yang untung kita sebagai konsumen. Jadi, makin banyak pilihan untuk menikmati performa kelas atas di harga yang lebih terjangkau. Kalau gitu jangan lupa subscribe supaya kita bisa ketemu lagi di video review si Honor 10 ini. Kemudian, jangan lupa juga follow IG gue at Alsodik karena gue akan share hasil foto dari si Honor 10 ini. Dan beberapa hari ke depan, kayaknya gue akan pakai si Honor 10 ini sebagai daily driver gue menggantiin si Samsung S9 Plus ini. So, selamat menelaikan ibadah puasa buat kalian yang menjalankannya. Dan gue Alsodik pamit. Dadah! Eh bang, kok S9 Plusnya diganti sama Honor 10 sih? Jadi, jadi gak elit gitu. Jadi, S9 Plus ini mau gue jual buat moda lebaran. Nah, karena si Honor ini harganya murah tapi performanya bagus. Jadi, mending gue ganti ke Honor 10 dulu. Sambil nungguin pengganti dari HP favorit gue, LG V20. Mungkin gue nanti bakal pakai V30 atau G7 gitu sekalian. Join aja next. Selamat menikmati.